Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya robbal alamin Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT Sehingga kelan di yaumil kiama kita termasuk digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa Amin ya robbal alamin Suatu hari Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya Tentang apa yang paling dicintai di dunia ini Salah seorang sahabat pun menjawab Ada tiga hal yang paling dicintainya di dunia ini Yaitu lapar, sakit, dan mati Nah apa maksud dari jawaban sahabat tersebut? Inilah risalah hati untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dulur? Sudah bangun pagi Ketika kita ketika kelap Harus kita menghadap kepada Allah SWT Amin ya rabbal alamin Tulur Pada satu kesempatan Rasulullah SAW Berkumpul dengan para sahabat Di antara sahabat yang ada adalah sahabat Abu Bakar Sahabat Umar, sahabat Usman, sahabat Ali Dan ada sahabat Abu Zar Al-Hifari disitu Apa yang terjadi? Semua yang datang disitu oleh Rasulullah ditanya satu-satu Termasuk Yang ditanyakan oleh beliau Adalah Abu Zar Al-Hifari Abu Zar Al-Hifari ini mendapat giliran Ditanya oleh Rasulullah setelah Sayyidina Ali Pertanyaannya relatif hampir sama Apa yang beliau tanyakan? Beliau bertanya Wahai Abu Zar Al-Hifari Apa yang paling kamu cintai dari dunia ini? Beliau Abu Zar Al-Hifari mendengar pertanyaan seperti itu Lalu menjawab Ya Rasul Aku sangat mencintai tiga hal dari dunia ini Apa itu kata Rasul Pertama adalah lapar Yang kedua adalah sakit Dan yang ketiga adalah mati Lalu Rasulullah bertanya Kenapa engkau mencintai tiga hal itu wahai Abu Zar? Beliau Abu Zar memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW Dan sang baginda ini mendengarkan penjelasan Abu Zar Apa jawabannya? Beliau menjelaskan Ya Rasul Saya mencintai lapar Karena ketika saya lapar Hati saya terlatih untuk menjadi hati yang lembut Bukan menjadi hati yang beku Bukan menjadi hati yang kasar Bukan menjadi hati yang kaku Tapi dengan lapar itu Hati saya terlatih untuk menjadi hati yang lembut Makanya seringkali aku hidup dalam keadaan lapar Baik itu karena berpuasa Terlebih lagi karena memang tidak ada yang untuk dimakan Lalu kemudian Bagaimana dengan sakit? Kenapa engkau mencintai sakit? Abu Zar menjawab Sakit aku mencintainya Kenapa? Karena dengan diberikannya aku sakit oleh Allah SWT Berarti aku dikurangi dosa oleh Allah Dengan sakit itu orang akan berkurang dosanya Oleh karenanya maka dilatih ketika sedang dalam keadaan ujian diberi sakit oleh Allah Banyak beristighfar Banyak bertawabat Karena di saat itu Allah akan mengangkat dosa-dosanya Orang yang diberi sakit Dan dengan sakitnya dia mendekat kepada Allah Dengan cara bertawabat dan beristighfar kepada Allah Maka dijadikan oleh Allah orang itu Diampuni dosanya Dikurangi dosanya oleh Allah Oleh sebab Karena sakitnya telah membawa kedekatannya kepada Allah Lalu yang ketiga Aku mencintai mati Kenapa mati kau paling cintai? Padahal sebagian banyak orang itu takut untuk mati Beliau Abu Zar al-Ghifari menjelaskan Ya Rasul aku mencintai mati Karena dengan mati Aku semakin cepat untuk bertemu dengan Rabku Dengan mati aku semakin cepat bertemu dengan Allah SWT Aku sangat rindu Aku sangat ingin segera menghadap dan bertemu dengan Allah SWT Dan pintunya tidak lain adalah kematian Maka di saat aku mati Berarti disitulah aku sedang memasuki gerbang Untuk bertemu dengan Allah SWT Tulur luar biasa memang Langkah orang seperti Abu Zar Yang ketika ditanya oleh Rasulullah Ternyata memiliki jawaban yang cukup berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain Dan boleh kita bilang Ternyata jawaban Abu Zar ini adalah jawaban yang paling mengerikan Jawaban yang paling banyak ditakuti orang Karena secara umum orang takut lapar Lalu yang kedua orang takut sakit Dan yang ketiga orang cenderung takut untuk bertemu dengan kematian Padahal kematian itu adalah sebuah keniscayaan Kullu nafsin za'ikotul maut Setiap semua yang berjiwa Makhluknya Allah yang bernyawa Pasti akan merasakan mati Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Dan mudah-mudahan Terima kasih telah menonton!